Halo sobat badai semuanya balik lagi kalian sama aku X badai pastinya yey oke kawan-kawan di video kali ini kita akan membahas tentang bandel utama trap terbaru ya yang bakalan rilis sebentar lagi jadi bandelnya itu yang ini temen-temen ya di bagian trend plus terus kalian pergi ke selected oke dan yang ini nih bandelnya temen-temen wow weh nah jadi ini bandelnya keren banget dia bisa berubah tanpa kita menekan tombol gitu temen-temen ya biasanya kan ada tuh tombol yang untuk mengganti keseluruhan bandelnya ini ya atau transform gitu nah ini bandelnya keren banget nih langsung tanpa diapa-apakan langsung ganti-ganti setiap beberapa detik temen-temen ya namanya adalah chrome belkom trap chrome black bandel temen-temen wah nih jadi ini dia bandelnya yang bakalan rilis di tanggal 14 ya temen-temen ya kalau enggak tanggal 15 bulan Juli tahun 2023 Oke dan ini ada di selected nanti juga ada bandel ceweknya temen-temen nah bandel ini juga merupakan bandel utama dari event trap ya sama dengan si mp40 ini temen-temen mana mp40 mp40 evo gun ya yang traumasonic ini ini juga trap ya oke nah ini mp40 yang ini temen-temen nah jadi bandelnya itu bakalan rilis di token ring ya nanti tanggal 14 atau 15 jadi seperti apakah ring tokennya kita langsung lihat aja sama-sama Oke temen-temen ya jadi ini dia ring tokennya woi ini dia bandel yang tadi asik nah tapi di Indonesia itemnya nanti cuman ada tiga ya itemnya itu cuman ada bandel yang cowok bandel yang cewek sama satu skin pad ya temen-temen ya kayak di gambar ini ini nanti aku tampilin nah kalau di server ini ya ini ada katana nih keren banget nih temen-temen sama hadiah utamanya tuh yang ini uh ini tasnya keren banget sih coba kita zoom nah aku pengen banget sih tas ini temen-temen gimana menurut kalian ini tas desain baru keren banget ini level tiganya terus ini level 2 dan ini level satunya kita tunggu aja rilisnya di Indo katana nya juga nih temen-temen nah jadi kalau di Indo besok cuman ini terus bandel cewek dan juga satu skin pad ya Oke jadi ini dia tadi bandel cowoknya mulai dari pakaian yang bisa berubah-rubah terus celana celananya biasa aja sepatunya ini lumayan ya rating kita kasih tujuh lah ya terus ada masker nih tak kasih rating lima soalnya biasa aja nah ini rambutnya boleh nih 7 temen-temen ya Oke tapi yang paling keren ya 10 per 10 ini bandelnya temen-temen jadi terus yang ini bandel ceweknya ini bandel ceweknya temen-temen ya Oke udah bisa kalian lihat ya bersama sama bandel ceweknya karena satu tema terus yang ini katana nya ya katanya katana nya belum rilis di Indo terus tasnya juga belum rilis Oke dan ini nanti juga menyusul Oke jadi itu dia ya temen-temen ya untuk token ring terbaru di tanggal 14 15 Juli 2023 ya semoga kalian hoki Nah yang selanjutnya kita akan membahas tentang event FF balik ke sekolah temen-temen Nah eventnya ini dari tanggal 10 Juli sampai tanggal 30 Juli temen-temen jadi 20 hari tuh eventnya terus puncaknya itu nanti di tanggal 22 sampai tanggal 23 Juli Nah yang paling kalian tunggu pastinya di sini tuh ada tiket-tiket inkubator temen-temen ya nih nih ada tiket inkubator nih yang pertama nih 10 tambah 3 13 terus tambah 3 lagi 16 tambah 2.18 terus tambah 3 21 ditambah inkubator drop ya inkubator drop ini adalah bentar dulu nah inkubator drop ini kalian bisa mendapatkan tiket inkubator sebanyak-banyaknya temen-temen nanti di tanggal 17 sampai tanggal 23 ya setiap kalian main tuh nanti kalian dapat inkubator drop tiket buat kalian spin inkubator terbaru ini ya terus apalagi di sini yang menarik ada emote temen-temen cuman emotnya di sini baru berbentuk gambar aja kita tunggu kehadiran emotnya ya jadi ini event FF balik ke sekolah nah ini ada event dapatin diamond cuman aku telat ya temen-temen ya harusnya ini beberapa hari yang lalu ini eventnya udah ditutup nah jadi kalian bisa dapat 100 diamond dari tiket yang kalian setorkan ya eh tiket apa nilai rapot yang kalian setorkan ke Free Fire temen-temen jadi kalian setorkan nilai rapot terus dapat 100 diamond gitu tapi sayang banget eventnya udah tutup ya terus apalagi ini udah ya ini turnamen ya kalau kalian pengen sekolah kalian itu ada ekstra curricular Free Fire mungkin nah disini kalian bisa eh bergabung di sini nih ada linknya bit.ly bit.ly garis miring sekolah FF temen-temen Oke jadi mungkin segini aja untuk pembahasan kita kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!